Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara lacak paket kiriman Lex ID terbaru tahun 2023. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, Untuk melacak paket kiriman Lex ID terbaru tahun 2023, saya pertama-tama membuka aplikasi Lajada kalian atau Lajada kita karena Lex ID itu adalah ofisial dari jasa pengiriman Lajada. Nah, sebelum itu, kalian langsung aja masuk ke menu saya atau menu akun. Lalu kalian lakukan pembelian terlebih dahulu setelah nanti proses pembelian selesai dan dalam proses pengiriman, Nah, kalian bisa melihat atau melacak paket kiriman Lex ID. Contohnya ini dalam pesanan saya, dalam pengiriman kita klik. Nah, sebenarnya paket yang akan kita lacak ini sudah sampai, Nah, tapi untuk kalian yang belum sampai, untuk melacaknya cukup mudah sekali. Nah, di sini kalian ada paket yang sedang dikirim, kita klik aja. Nah, di sini, contohnya ini sudah diterima, paket berhasil dikirim pada tanggal 15 Januari 2023. Nah, untuk melacaknya, di sini jasa pengirimannya kita lihat Lex ID, kurilnya LN Givari Abdul Mali. Nah, ini nomor resinya. Kalian tinggal copy aja, siapa tahu butuh. Ini peririmannya saya sendiri. Nah, di sini, lihat rincian. Nah, di sini kalian bisa melacak atau melihat rincian paketnya dari tanggal 13 Januari jam setengah 11 malam, sudah dikemas, pesanan Anda sudah dikasih, dan akan diserahkan ke jasa pengiriman. Nah, ini 14 Januari jam setengah 8 malam, paket telah diterima oleh jasa pengiriman. 14 Januari jam 8 malam lebih, masuk ke fasilitas logistik ke Kabupaten Bandung. 15 Januari jam 3 pagi, masuk ke fasilitas logistik, masuk ke fasilitas logistik Kami Lex ID. Nah, ini tanggal 15 Januari jam 6 pagi, paket Anda telah dikirim dari fasilitas logistik menuju hubungan. Nah, ini tanggal 15 jam 9, paket Anda telah masuk ke fasilitas logistik Kota Tasikmalaya. 15 Januari jam 11, setelah setengah 12, paket keluar ke gudang, paket Anda telah dikirim dari fasilitas logistik. Nah, ini 15 Januari jam 12 malam, siang paket Anda dikirim ke alamat penerima. Nah, ini sudah dikirim oleh kulirnya. Nah, ini tanggal 15 Januari jam 3 atau jam 1, paket Anda segera tiba, dari kulir Anda akan mengirim paket Anda segera. Nah, ini tanggal 15 Januari jam 3 lebih, paket telah diterima oleh saya sendiri. Nah, ini pengirimnya, dan saya pun telah berhasil, atau telah, emang benar-benar telah menerima paket, paket kiriman tersebut. Nah, untuk melacaknya cukup mudah sekali seperti itu. Atau kalian bisa menggunakan situs pihak ketiga, kalian tinggal salin aja nama resinya. Selanjutnya, kalian tinggal cari di situs cek resi, di Google atau di Google Chrome. Untuk tutorial tentang cara lacak di Google Chrome atau di cek resi, nanti akan ada video tutorial tersendirinya. Nah, itulah mungkin tutorial cara lacak paket kiriman like ID terbaru tahun 2023. Buat kalian yang suka belanja online dan ingin gratis ongkir, khususnya di lajada, kalian bisa langsung aja claim di deskripsi video. Oke, itulah dia cara lacak paket kiriman like ID terbaru tahun 2023. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. Terima kasih telah menonton!